Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah tentang kosa kata di dalam stasiun. Yang kedua adalah tentang perbedaan penggunaan in, at, sama on. Kita langsung saja ya. Hari ini kita di modul 3, di meeting 4. Modul 3, and meeting 4, pertemuan keempat. Di buku Superminds, kita di halaman 46. Silahkan dibuka. Yang pertama kita akan fokus untuk mempelajari kosa katanya dulu. Judulnya, Two Returns Tickets. Pengembalian dua tiket. Oke, di chapter 4. Stasiun, yaitu stasiun. Platform adalah payroll atau jurusan, yaitu jalur untuk masuk ke tujuan tertentu. Misalnya, jalur Sumatra, maaf, jalur Surabaya, jalur Jakarta, dan seterusnya. Ekscalator, yaitu adalah sama artinya, atau tangga berjalan ya. Ticket's office. Kantor tiket. Untuk jual tiket. Train driver. Drivernya. Kemudian stair. Tangga. Tangga. Stairs. Rucksack. Ransel. Rucksack. Ransel. Sweetcase. Copper. Copper. Kemudian, a cup of coffee. Secangkir kopi. A cup of tea. Secangkir teh. Kalau membacanya pelan, a cup of tea. Kalau cepat, a cup of tea. Of jadi of. A cup of tea. Kalau pelan, a cup of coffee. A cup of tea. Kalau cepat, a cup of coffee. A cup of tea. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, adalah materi in, at, sama on. Artinya sama. Yaitu pada atau di. Namun, penggunaannya berbeda. Ya. Penggunaannya tiga tadi itu berbeda. Kita mulai dari yang in dulu. In. In ini untuk jika untuk nama bulan. Nama bulan. In January. Di bulan Januari. Kalau di bulan Maret. In March. Dan sebagainya. Untuk nama musim. Musim panas. In summer. In winter. Ini di modul sudah habis tersiapkan nama-nama musim. Tinggal dibaca saja. Kemudian untuk nama tempat atau kota. Aku tinggal di Solo. Misalnya. In Solo. Aku tinggal di Indonesia. Nanti in Indonesia. Seperti itu. Untuk juga untuk waktu. Di pagi hari. In the morning. Di siang hari. In the afternoon. Seperti itu. Ada empat ya. Jika menggunakan in. Kalau menggunakan. Artinya in tadi. Di ya. Sekarang at. Artinya. Di boleh. Pada boleh. Contoh. Di jam 10. Atau pada jam 10. Maka menggunakan at. At 7 o'clock. At 10 o'clock. Seperti itu. Kalau jam menggunakan at. Yang terakhir on. Kalau on ini. Yaitu menggunakan pada artinya. Atau di juga boleh. Untuk hari. Pada hari minggu. On Sunday. Pada hari Jumat. On Friday. Seperti itu. Jadi ini diperhatikan perbedaannya. Kalau on untuk hari. Kalau at untuk jam. Kalau in. Ada banyak tadi. Ini di. Di hafalkan. Dibaca. Seperti itu students. Materi untuk. Kali ini. Kemudian untuk latihannya. Silahkan bisa membaca. Di modulnya. Yang meeting 4. Di halaman. 48. Di supermain. Tetapi. Kamu harus membaca dulu. Modulnya dibaca pelan-pelan. Biar. Mudah difahami. Oke. Thank you. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.